Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk mahasiswa dimanapun anda berada Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan Pembahasan kalkulus kita ke bab yang kedua yaitu mengenai fungsi Sebelum kita mulai, marilah kita aturkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan rezeki dari beliulah kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah, junjungan kita Muhammad SAW Dengan mengaturkan salawat Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu di dalam hati Berdoa mulai Nah baik, di pembahasan kali ini tentang fungsi Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Fungsi adalah suatu jabatan yang dilakukan Dan yang nomor limanya itu adalah sebuah peran Bisa kita katakan di sini Pekerjaan atau jabatan itu Mempunyai Perhitungan tertentu Atau mempunyai syarat tertentu Untuk bisa dilaksanakan Atau untuk mendapatkan suatu jabatan Atau melaksanakan fungsi tertentu Ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi Seseorang tidak bisa menduduki suatu peran atau suatu jabatan Jika kemampuannya 0 Atau kemampuannya tidak terdefinisi Artinya Kita harus membuat sesuatu itu mempunyai nilai yang tidak 0 Dan bisa mendefinisikan kemampuan kita dengan baik Supaya kita ini bisa menduduki suatu jabatan atau melaksanakan suatu peran Secara matematis Misalnya ada X tambah 1 sebagai kemampuan yang menjadi syarat Bisa terlaksananya suatu jabatan Atau bisa diisinya suatu jabatan Maka nilai X pada persamaan ini Tidak boleh sama dengan min 1 Karena min 1 tambah 1 hasilnya 0 Berikutnya Kalau 1 per X tambah 1 dalam bentuk pecahan X-nya juga tidak boleh sama dengan min 1 Karena apapun per 0 atau X per 0 Hasilnya tidak terdefinisi atau error Maka Secara Tersirat Kita harus mempunyai kemampuan Untuk bisa menduduki suatu jabatan Yang secara matematis bisa dirumuskan juga Untuk pengertiannya secara kalkulus Fungsi ini adalah bagian dari relasi Tidak semua relasi merupakan fungsi Relasi itu adalah aturan yang mengawankan Atau mengaitkan atau menugaskan dua himpunan Nah misalkan ada himpunan A dan B Relasi binar dari himpunan A ke himpunan B ini Dikatakan suatu fungsi apabila Dihubungkan dengan tepat 1 dengan elemen B Notasi matematikanya A terbalik Dibaca untuk setiap Untuk setiap X1, X2 elemen A Dihubungkan tepat 1 ke himpunan B Jika demikian baru berupa fungsi Jika tidak dia hanya relasi dan bukan fungsi Nah jika F adalah fungsi dari himpunan A ke B Kita tuliskan dengan F.2A panah ke B Artinya F memetakan A ke B A disebut sebagai daerah asal atau domain Dari fungsi Dan B disebut kodomain dari fungsi Atau daerah hasil dari fungsi Diagram berikut ini menggambarkan Himpunan A dan B Yang merupakan fungsi Dihubungkan semua A itu mempunyai Tepat 1 anggota di B B ini sebagai kodomain boleh mempunyai beberapa daerah asal Atau suatu jabatan boleh mempunyai beberapa kemampuan Yang dijadikan syarat Tetapi kemampuan hanya bisa menduduki satu jabatan Berikut ini bukan merupakan fungsi Dimana anggota A diantaranya I I kecil sebagai anggota himpunan A Tidak mempunyai anggota di B Kemudian ini kemampuan yang sama Untuk A kecil Menduduki dua jabatan di B Tidak bisa ya Kalau dinotasikan secara matematika Fungsi atau jelajah Ini adalah Y atau Fx Dimana Fx nya itu Elemen dari himpunan A Sebagai bagian atau subset dari himpunan B Merupakan bagian dari himpunan B Untuk memudahkan pemahaman Kita akan langsung ke contoh soal yang pertama Kita diminta untuk menentukan domain dan rank dari fungsi Fungsinya Fx sama dengan Satu per Empat X Tambah tiga Yang pertama kita tentukan Domain Agar persamaan ini Mempunyai Daerah asal Yang bukan nol Dan bisa didefinisikan Maka Untuk Empat X Tambah tiganya ini Tidak boleh Sama dengan nol Tidak boleh sama dengan nol Empat X Tidak boleh sama dengan Min Tiga X Sorry X tidak boleh sama dengan Min Tiga Per Empat Nah Artinya semua angka selain Min Tiga Per Empat ini boleh kita pakai Ya Ini Ini Min Tiga Per Empat Semuanya ke kanan dan ke kiri Mulai dari min tak berhingga Sampai berhingga Boleh kita gunakan Artinya Domain fungsinya Boleh Dari min tak berhingga Sampai min Tiga Per Empat Atau Mulai dari Min Tiga Per Empat Sampai Tak berhingga Nah Atau Kalau secara Bilangan real Daerah Domain fungsinya Ini Semua Bilangan real Kecuali Min Tiga Per Empat Ya Seperti ini Ini Untuk Domain Untuk Untuk Rangnya Kita Jadikan Fx Ini Kan Sama Dengan Y Kita Anggap Dia Y Supaya Mudah Persamaannya Y Sama Dengan 1 Per 4x 4x Tambah 3 Nah 4x Tambah 3 Ini Kan Tidak Boleh Sama Dengan 0 Ya Kalau kita Kalikan Ke Kiri Y Dikali 4x Tambah 3 Sama Dengan 1 Kita Ambil Nilai Y Kalau Tadi Kita Di Domain Ambil Nilai X Kalau Di Kodomain Kita Ambil Nilai Y Ini Sudah Tidak Sama Dengan 0 Yang Ini Tidak Boleh Sama Dengan 0 Jika Tidak Sama Dengan 0 Maka 4x Tambah 3 Bisa Digunakan Begitupun Dengan Y Y Ini Juga Tidak Boleh Sama Dengan 0 Maka Disini Kita Bisa Langsung Menjadikan Ring Angkanya Y Tidak Boleh Sama Dengan 0 Selama Y Tidak 0 Maka Semua Bilangan Real Bisa Digunakan Artinya Kalau Y Tidak 0 Ke Kanan Dan Kekiri Boleh Kita Pakai Semuanya Mulai Dari Tak Berhingga Sampai Berhingga Secara Singkat Rang Fungsinya Boleh Kita Gunakan Semua Bilangan Real Dikurangi 0 Ini Daerah Asalnya Dan Ini Daerah Hasilnya Ini Kemampuan Yang Dimiliki Dan Ini Jabatannya Jika Mempunyai Nilai Di Domain Maka Akan Mempunyai Hasil Di Kodomain Dengan Sarat Ini Tidak Boleh Min 3 Per 4 Dan Ini Juga Y Bukan 0 Maka Mereka Akan Mempunyai Nilai Dari Domain Ke Kodomain Berikutnya Untuk Contoh Yang Kedua Fx Sama Dengan X Tambah 2 Per 3x Tambah 1 Fx Sama Dengan X Tambah 2 Per 3x Tambah 1 Kita Cari Yang Pertama Adalah Domain Nah Untuk Domain Ini Ya Domain Ini Carat Itu 3x Tambah 1 Tidak Boleh Sama Dengan 0 3x Tidak Boleh Sama Dengan Min 1 X Tidak Boleh Sama Dengan Min 1 Per 3 Artinya Di Sini Semua Angka Kekiri Dan Kekanan Dari Min 3 Mulai Dari Min Taberhingga Sampai Berhingga Boleh Kita Gunakan Nah Daerah Domain Fungsinya Daerah Asalnya Adalah Mulai Dari Bilangan Real Ini Dikurangi Dengan Min 1 Per 3 Semua Bilangan Real Dikurangi Min 1 Per 3 Berikutnya Untuk Kodomain Untuk Kodomain Kita Jadikan Dia Y Y Sama Dengan X Tambah 2 Per 3X Tambah 1 Kita Kalikan Ke Kiri Y Dikali 3X Tambah 1 Sama Dengan X Tambah 2 Nah Karena Bagian Kanannya Ada nilai X juga Kita Samakan Posisinya 3XY Tambah Y Sama Dengan Dikurang X Kurang 2 Sama Dengan 0 Kita Ambil 3XY Kurang X Sama Dengan Pindahkan 2 Ke kanan Lagi 2 Dikurang Y Kita Keluarkan X Menjadi 3Y Kurang 1 Nah 2 Kurang Y Maka disini X nya 2 Kurang Y Per 3Y 3Y Kurang 1 Supaya Kodomainnya Mempunyai nilai Maka 3Y Kurang 1 Ini Tidak Boleh Sama Dengan 0 Ini domain Dan ini kodomainnya 3Y Tidak Boleh Sama Dengan 1 Y Tidak Boleh Sama Dengan 1 Per 3 Maka Semua Angka 1 Per 3 Boleh Dari Minta Berhingga Sampai Berhingga Digunakan Kecuali 1 Per 3Y Maka Rank Rang Fungsinya Untuk Kodomain Adalah Semua Bilangan Real Kecuali 1 Per 3 Nah Nah Kita Contoh Yang Ketiga Carilah Domain Dan Rank Dari Fungsi Berikut Ini Pakai Akar Akar Ini Didapatkan Jika Nilainya Besar Dari 0 Sesuatu Yang Negatif Tidak Bisa Diakarkan Maka Disini Nilai Akarnya Min X Kuadrat Kurang 5X Kurang 6 Ini Harus Besar Dari 0 Untuk Syarat Akar Bisa Didefinisikan Nah Karena Dia Negatif Kita Kalikan Dengan Negatif Supaya Positif Menjadi X Kuadrat Tambah 5X Tambah 6 Kecil Sama Dengan 0 Bisa Kita Faktorkan Ini X X Tambah 3 Tambah 2 Kecil Sama Dengan 0 X Kecil Sama Dengan Min 3 Yang Ini X Kecil Sama Dengan Min 2 Kita Buatkan Pada Garis Bilangan Ini Min 2 Dan Ini Min 3 Kita Tes Angkanya Yang mudah Yang di kanan Min A Ada 0 Jika X Sama Dengan 0 Maka Apakah Ini Terpenuhi Kecil Sama Dengan 0 0 Kuadrat Tambah 5 Kali 0 Tambah 6 Kecil Sama Dengan 0 Ini Hasilnya 6 Kecil Sama Dengan 0 Artinya Ini Tidak Memenuhi Syarat Disini Nilainya Positif Disini Nilainya Positif Dan Ini Yang Negatif Nilai Yang Kecil Dari 0 Berada Di Antara Min 3 Dan 2 Maka Domainnya DF Berada Di Kodomain Kurang 5 X Kurang 6 Kita Kuadratkan Kedua-dua Sisi Menjadi Y Kuadrat Sama Dengan Akarnya Terbuka X Kuadrat Kurang 5 X Kurang 6 Kita Pindah Ruaskan X Kuadrat Tambah 5 X Ditambah Y Kuadrat Ditambah 6 Sama Dengan 0 Nah Untuk Nilai Akar Y Kuadrat Ini Karena Dia Persamaan Kuadrat Pastinya Tidak Akan Menghasilkan Kuadrat Dari Nilai Y Yang Negatif Artinya Sesuatu Yang Dikuadratkan Atau Diakarkan Ini Sesuatu Yang Dikuadratkan Atau Dicari Akar Hanya Boleh Nilai Yang Nilai Yang Positif Akarnya Ini Tidak Ada Akar Negatif Sehingga Hasil Yang Didapatkan Juga Tidak Mungkin Yang Negatif Berarti Y Yang Pertama Bisa Kita Tebak Dia Itu Tidak Dia Itu Pasti Besar Sama Dengan Nol Nah Ini Nilai Yang Pertama Ya Atau Interval Satu Y Pasti Besar Sama Dengan Nol Karena Persamaan Kuadrat Nah Persamaan Kuadrat Dan Akar Tidak Akan Berlaku Nilai Yang Negatif Sebagai Hasil Disini Apapun Yang Diakarkan Kalau Nilai Negatif Tidak Bisa Diakarkan Atau Imaginer Sehingga Disini Untuk Persamaannya Bisa Bisa Tebak Dia Itu Y Pasti Besar Sama Dengan Nol Berikutnya Untuk Lebih Detilnya Kita Juga Bisa Mencari Interval Yang Kedua Dengan Menyelesaikan Bentuk Pertidak Pertidak Samaannya X Kuadrat Tambah 5X Tambah Y Kuadrat Tambah 6 Karena Persamaannya Ini Tidak Mungkin Menghasilkan Nilai Yang Negatif Jadi Besar Sama Dengan Nol Ini Tidak Mungkin Juga Kita Selesaikan Dengan Pemfaktoran Dibantu Dengan Pencarian Determinan Rumus Determinan Sama Dengan B Kuadrat Kurang 4AC B Kuadrat Kurang 4AC Ini Adalah A B Ini Adalah C Nah Kita Selesaikan B Kuadrat Ini 5 Kuadrat Dikurang 4 Dikali A A nya 1 Dikali C C nya Y Kuadrat Tambah 6 Besar Sama Dengan 0 25 Dikurang 4 Dikali Y Kuadrat Tambah 6 Besar Sama Dengan 0 25 Kurang 4 Y Kuadrat Dikurang 24 Besar Sama Dengan 0 25 Dikurang 24 Dikurang 4 Y Kuadrat Besar Sama Dengan 0 Ini 1 Dikurang 4 Y Kuadrat Besar Sama Dengan 0 Nah Ini Sudah Bisa Kita Faktorkan Ini Sudah Bisa Kita Faktorkan Coba Kita Coba Coba Ya Kalau Min 4 Berarti Disini Kita Faktorkan Seperti Ini Kita Uji Min 2 Y Kali Kali 2 Y Menjadi Min 4 Y Kuadrat Ini Min Menjadi Min 2 Y 1 Kali 2 Y Positif 2 Y Tambah 1 Ini Sudah Pas Ya Pemfaktorannya Maka Disini Untuk Min 2 Y Tambah 1 Besar Sama Dengan 0 Min 2 Y Besar Sama Dengan Min 1 Dikalikan Negatif 2 Y Kecil Sama Dengan 1 Y Kecil Sama Dengan 1 Per 2 Kemudian Yang Keduanya 2 Y Tambah 1 Besar Sama Dengan 0 2 Y Besar Sama Dengan Min 1 Y Besar Sama Dengan Min 1 Per 2 Nah Kita Gambarkan Pada Garis Bilangan Ingat Yang pertama Tadi Nilai Y Pada Persamaan Kuadrat Ataupun Akar Pasti Menghasilkan Besar Dari 0 Karena Akar Akar Tidak Mungkin Mengakarkan Nilai Negatif Pasti Hasilnya Besar Dari 0 Kita Buat 0 Disini Min 1 Per 2 Dan 1 Per 2 Untuk Untuk Besar Sama Dengan 0 Min 1 Per 2 Besar Ke Arah Kanan Dan Untuk Yang 1 Per 2 Kecil Ke Arah Kiri Maka Nilainya Yang Bertemu Di Ketiga Tidak Pertemuan Ketiga Tidak Maka Rank Fungsinya Rank Atau Kodomainnya Adalah Nilai Mulai Dari 0 Sampai 1 Per 2 Nah Ini Domain Dan Ini Kodomain Untuk Akar Persamaan Kuadrat Baik Berikutnya Dari Penjelasan Yang Sudah Disampaikan Ini Adalah Soal Latihan Untuk Dikerjakan Dan Kumpulkan Sesuai Prosedur Nah Silahkan Disampaikan Jika Ada Pertanyaan Nah Baik Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh